Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra Pernyataan Menko bidang kemaritiman dan investasi sekaligus koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Bin Sar Panjaitan terkait AB-nya warga menggunakan aplikasi peduli lindungi disikapi jajaran pemerintah daerah tidak terkecuali Pemko Denpasar saat ini Pemko Denpasar sedang merancang peraturan wali kota perwali tentang penggunaan peduli lindungi di dunia usaha PLT Kabak Hukum Setda Kota Denpasar Komang Lestari Kusumadewi mengatakan saat ini sesuai ancuran pemerintah pusat penggunaan aplikasi peduli lindungi harus digencarkan lagi sejalan dengan masih adanya pandemi COVID-19 dalam perwali yang sedang dirancang pihaknya menyasar dunia usaha terlebih dahulu sektor ini nantinya wajib menggunakan peduli lindungi untuk setiap yang berkunjung ke sana sedangkan untuk lembaga adat seperti desa dan sejenisnya saat ini belum dilakukan karena cukup sulit menerapkan penggunaan aplikasi ini di kegiatan-kegiatan seperti itu dalam perwali ini tak saja mewajibkan setiap dunia usaha menerapkan peduli lindungi tetapi juga ada sanksi bila tidak menggunakan terkait dengan itu pengawasan dari Satgas akan dilakukan secara intensif sehingga bagi yang tidak melakukan akan dikenai sanksi sebelumnya sesuai dengan kebijakan Menteri Perdagangan RI sejumlah pasar rakyat tradisional sudah menerapkan aplikasi peduli lindungi salah satu pasar yang menjadi percontohan uji coba yakni pasar Badung pasar ini sejak Oktober 2021 lalu telah memasang barcode QR yang wajib disken pengunjung pasar pedagang maupun pegawai pasar setempat dirut perumda pasar Sewaka Dharma dan Pasar Ide Bagus Kompiang Wirenata mengungkapkan pihaknya telah mulai menerapkan peduli lindungi di pasar tradisional yang dikelolanya sejak Oktober lalu Asmara Putra, Bali Post, melaporkan Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ingat pesan ibu selalu terapkan 3M wajib memakai masker wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perilaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV Pemirsa tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Terima kasih